Hai kofren, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah disini ya kofren, bentuk desimal dari hasil penjumlahan 5 per 10 begitu ya, dijumlahkan dengan disini 24 per 100, dijumlahkan dengan disini adalah 26 per 1000 ya. Kita mau hitung begitu ya, bagaimana caranya disini kita mau ubah bentuknya disini ke bentuk desimal ya, dari 5 per 10 dulu ya, ini akan jadi berapa? 5 dibagikan 10, bisa? Butuh 0 ya, ini 0,5 ya, 50 ya, selisihkan disini adalah 0. Berapa 5 per 10 adalah 0,5? Sekarang 24 per 100, ini akan jadi berapa? Disini ya, 24 dibagikan dengan 100, ini adalah berapa? Butuh 0 ya, 0,2 ya, 200, selisihkan disini adalah 40, bisa butuh 0 ya, ini adalah 4. 400 ya, selisihkan 0. Jadi berapa? 0,24 ya, ini adalah 26 per 1000 ya, yang terakhir ya, begitu ya, disini ya. Ini akan jadi berapa? Sekarang kita mau hitung lagi ya, untuk 26 yang dibagikan dengan 1000 ya, begitu ya, ini akan jadi berapa? Bisa butuh 0, 0 koma ya. Lalu berikutnya lagi bisa butuh 0 lagi ya, ini 0, ini 2 ya, 2000, begitu ya, disini ya, diselisihkan adalah 600, begitu ya. Ya, disini bisa butuh 0, adalah 6 ya, 6000, selisihkan berapa? Habis. Maka berapa? 0,026, maka bisa dituliskan 0,5 jumlahkan, 0,24 jumlahkan 0,026. Nah, jadinya berapa kita mau hitung adalah, sekarang conference tinggal kita hitung ya, jumlahkan ya, 0,5 jumlahkan dengan 0,24 ya, jumlahkan disini ya. 0,5 tambah 0,24, ketika penjumlahan decimal itu harus lurus ya, satuan dengan satuan, satu angka belakang koma juga, angka kedua belakang koma juga ya. Mau dihitung sekarang, ini adalah 4, ini adalah 7, ini adalah 0 ya, disini jadi berapa? Disini adalah 0,74 ya, 0,74 ditambahkan dengan 0,026. Jadinya berapa disini conference kita mau tuliskan ya, disini. Maka sekarang kita mau hitung ya, 0,74 jumlahkan dengan 0,026 ya, kita bisa jumlahkan. Ini jadi berapa? Ini adalah 0, begitu ya, disini. Karena disini conference ini 0 ya, sekarang dijumlahkan ini 6 ya, ini 6 ya, disini. Ini adalah 7, ini adalah 0 ya, maka 0, berapa conference? 7, 6, 6 disini. Maka dengan ini conference kita sudah selesai, kita dapatkan jawabannya 0,76 ya, yang C, dijawab C. Sampai jumpa di show berikutnya ya, pengerjaannya selesai. Semangat terus!